Momen libur nasional dan cuti bersama yang cukup panjang, sejumlah lokasi wisata di kota Bengkulu terpantau ramai. Mulai dari wisata bersejarah Benteng Malboro dan rumah Bung Karno yang ramai disambangi pengunjung lokal maupun luar provinsi Bengkulu. Salah seorang pengunjung, Fitri Juwita, warga Kejamatan Ratu Samban, kota Bengkulu menyampaikan, Ia bersama belasan temannya menikmati momen liburan berkunjung ke wisata Benteng Malboro sekaligus menyelesaikan pekerjaan rumah yang berkaitan dengan wisata sejarah. Sementara itu tercatar sejak awal Mei hingga saat ini jumlah pengunjung yang berwisata ke Benteng Malboro mencapai 4.501 orang. Didominasi pengunjung dari dalam kota Bengkulu, Provinsi Palembang, Padang, Jambi, dan Kaupaten Lahat. Jadi kayak gimana ya, anginnya tuh kayak semua ngejadi di sini nih. Oke, kita kesini sama siapa aja mbak? Ya, ada sama teman-teman juga, sama keluarga gitu. Ini memang menikmati liburan atau gimana mbak? Ya, lagi ini menikmati liburan. Sama halnya, keramaian pengunjung juga terjadi di wisata rumah Bung Karno. Dan sejak awal Mei hingga saat ini, tercatat jumlah pengunjung ke rumah pengeninggalan Bung Karno ini sebanyak 1.647 orang. Salah seorang pengunjung dari kota Lubulingga, Muhammad Nizar, mengatakan telah beberapa hari menginap di Bengkulu dan mengunjungi sejumlah tempat wisata. Wisatawan yang berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno dibanderol tiket 5.000 rupiah untuk orang dewasa dan anak-anak 3.000 rupiah dengan sistem pembayaran menggunakan kris. Namun khusus anak-anak usia di bawah 5 tahun digratiskan. Tanggapan kita sendiri terkait rumah Bung Karno ini gimana pak? Rumah Bung Karno sangat bagus sekali dalam menanggap memberi kemotivasi kepada anak-anak. Pertama anak yang masih sekolah. Anak saya yang bungsi ini masih SD kelas 4. Dan yang tadi nomor 2 itu kelas 1 SMP. Jadi untuk menambah wawasannya. Dian Maya Erika, RBTV melaporkan.